hai oke guys welcome back again bersama hipato channel dan kali ini kita bakal bahas lagi game cuan yang udah kemarin-kemarin agak males buat mainin gitu ya karena kalian tahu sendiri di video-video sebelumnya selain harganya turun kemarin ya susah juga buat cari token ya kalau kemarin ya karena ya ada sedikit kayak main curang kayak gitulah kayak ada apa ya kartu magic tanpa cooldown gitu ya jadi males banget buat maininnya ya dan kenapa sekarang gua mainin lagi dan gua review lagi ya karena disini sekarang gua udah mau ada juga nih udah di 329 token ya yang kalian tahu kan seperti yang kita tahu ya buat WD itu di 300 ya masih 300 nah ini persyaratannya ya persyaratannya minimum withdraw 300 sama V nya 30 soal gua kurang satu tapi kayaknya gua bakal mau main dulu ya dan disini kenapa gua lanjutin lagi dan eh antusias lagi ya buat buat main lagi soulseeker defense karena guys gini ini sekarang kita udah masuk ke season 2 nya ya jadi di soulseeker ini sekarang kita udah masuk di season 2 dan kabar baiknya kita nggak reset kayak kita main game kayak ya Mobile Legends segala macam ya nggak reset apanya maksudnya nah ininya ya Nah yang sebelumnya gua di Liga 1 gua tetap masih di Liga 1 guys ya jadi nggak ngulang dari bawah gitu ya karena mengingat persyaratan sekarang tuh minimal masuk Liga 1 gitu ya dan pas reset gua ada di posisi ini guys ya di posisi 2.30 sini jadi dimulai dari sini masuk klik langsung udah di Liga 1 jadi udah tinggal terusin aja jadi yang sebelumnya token gua masih tersisa sedikit gua mainin dan akhirnya menang-menang ya dan buat awal season ini gampang guys yang menangnya ya gua kasih unjuk ke history main gua ya Nah kalian bisa lihat disini victory banyaknya victory ya Nah banyaknya victory jadi eh agak semak mulai semangat lagi gitu buat maininnya lagi gitu walaupun sekarang emang harga tokennya udah murah gitu ya ini tadi udah party main sekali tapi untuk di party ini kayak ada keanehan di bot ya jadi kayak kita tuh dapet temennya tuh bot terus gitu ya jadi kayak dia tuh setiap ada hero dapet hero tuh dia nggak pernah mau nempatin lebih banyak terus di merging gitu ya jadi kesal ke kitanya jadi paling ini mentok di 30 udah tadi ya enggak papa lah tapi bisa diendelin dari sini aja ya ini pun tadi gua udah main dua kali eh udah tinggal sisa tiga ya di Liga 1 sekarang 10 ya Nah terus kabar baiknya yang lainnya lagi apa jadi di ranking ini untuk reward ranking ya buat istilahnya ngejar top globalnya gitu ya ini rewardnya diperbesar guys ya kalian bisa lihat yang satunya itu 100.000 token yang awalnya harga nya cuma berapa 30.000 ya kalau nggak salah di sini nih 30.000 ya eh 20.000 30.000 Wah jadi lupa nih ngeblank tapi kalau untuk rang 200-300an di 300 ya awalnya 200 jadi cuma naik 100 lah gitu ya intinya kayak naik 50% nya lah tapi untuk yang satunya nih naiknya lebih dari 50% gitu ya dan kalian bisa bayangin kalau kalian di rank satu ya dapat 100.000 token dikali dengan harga yang sekarang itu berapa itu cuan banget ya tapi kalian harus berjuang selama satu bulan atau satu season kalian bisa lihat di sini ya season akan selesai enggak untuk seasonnya ternyata sebentar kok cuma 11 hari ya 11 hari ya berarti cuma untuk update sekarang ya gua nggak baca semuanya jadi agak masih belum tahu semua ya ya ternyata disini season will end dalam 11 hari ya berarti sekitar 12 harian karena ini update baru kemarin ya masuk season 2 gitu jadi buat kalian yang emang udah di tier di Liga 1 atau sebelum Liga 1 atau di Arena 7 disini ya Arena 7 video itu disini kalian tangguh guys mendingan mainin aja karena gua pun dapat musuh yang enggak terlalu susah banget sekalian ya terus kayak emang masih belum ada lagi yang apa namanya pakai magic card magic ini yang tanpa yang tanpa CD itu ya Nah dan disini musuh gua juga ketemunya itu masih mix sama legend-legend kayak gini ya nah legend-legend kayak gini itu banyaknya jadi nggak banyak eh bukan legend sorry yang epic-epic ya yang legend-legend paling 23 kayak gitu ya paling banyak tiga sedangkan buat card gua sendiri gua disini pakai full legend gitu ya pokok legend jadi ketemu mereka tuh nggak terlalu kesulitan gitu dan ya terhasil tokannya ada segini gitu cukup buat withdraw lagi dan ya itu informasi pentingnya pokoknya ya jadi buat kalian yang emang masih pengen mainin gamenya ini pertama kalian kalau kalian udah dari Liga 1 kalian udah tinggal main lagi aja terus buat mainnya lebih gampang menang gitu lebih gampang menang untuk yang sekarang nggak tahu nanti beberapa hari kedepan mungkin udah pada balik lagi yang sebelumnya pada pemenang di di top top tennya eh top top 100 nya itu ya mungkin nanti bakal masukin lagi gitu tapi ya sebisa mungkin kita masuk dulu aja lah kering berapapun kesini ya buat ngejar karena di klien gua pun disini nah ini udah banyak banget udah cepet udah sampai mau 3000-an gitu ya 29-27-26 kalian lihat gua aja disini baru di posisi kelima ya karena mainnya tadi agak jarak nggak langsung di dikejar terus gitu ya Nah gitu jadi informasinya yang penting itu dulu ya untuk tirunya atau liganya ini kita nggak di atau arena ini nggak di reset nggak tahu mungkin kalau kalian yang ada di arena-arena tujuh atau ini terset atau enggak kalau enggak ya itu diuntungkan banget keduanya ya kalian bisa kejar yang di rank reward ini ya nah kejar yang reward karena naiknya banyak banget gitu ya dan ya kalian bisa kaliin aja lah kalaupun misalkan harganya 50 perak dikali sepuluh ribu token eh 100 ribu token itu gede ya guys ya duitnya lumayan gitu ada duitnya gitu ya dan disini karena token gua mau langsung withdraw tapi karena token gua kurang gua bakal main battle dulu sekali biar menang tapi paling gua skip aja ya karena kalau ini paling kalau gua record kelamaan gitu ya bakal kelamaan jadi gua mainin dulu eh pas udah menang gua langsung lanjutin lagi oke gua mau main dulu dan gua bakal skip sampai ini ya sampai ini selesai buat wd-nya aja karena gua mau ngeliatin sekarang dapet berapa sih kalau kita wd di 300 token oke jadi ini gua skip aja ya guys ya oke oke guys kayaknya langsung menang nih oke kita udah menang lawan gua kebenaran lawan lawan legend semua sih 5 tapi ya untungnya menang gitu oke udah menang jadi gua mau langsung withdraw aja nah ini oh iya ini keuntungannya juga buat battle passnya ini ya di reset ya buat battle pass di reset jadi kalian bisa dapat reward-reward untuk lagi ngulang dari sini ya dari atas gitu dan nggak gua sekali lagi nggak encaranin buat kalian top up top up ya di sini ya guys ya Nah sekarang untuk ntar gua udah lihat ya 339 tadi udah ngulang sekali jadi gua sekarang mau withdraw nah ini tinggal kita withdraw aja klik withdraw kita klik mix oke oke klik lagi oke oke submit sekarang gua mau cek ke walet oh tadinya harusnya gua kasih lihat dulu ya isinya nah ini kosong sih gua harus login ulang lagi nih ya guys ya barusan selewat ya kalian lihat token sol gua kosong gitu ya jadi kayaknya gua bakal login dulu oke sekarang gua udah login dan token solnya udah masuk guys 309 ya sesuai ini pokoknya udah masuk 309 kita lihat ke game-nya oke tokennya udah nol ya kekuras semua ya gua eh maksimal soalnya tadi gua tarik maksimal 309 ya dan tokennya udah masuk seperti biasa ini lancar hitungan detik aja jadi udah masuk kayak gini sekarang gua bakal langsung swap ke ini ya ke BNB nah tapi sebelum swap gua mau ngasih tahu untuk harga yang sekarang ya sekalian update aja oke buat harga yang sekarang kita cek di sini buat linknya seperti biasa nanti gua sertain di bawah ya kita bisa cek di POCOIN dan untuk harganya sekarang 0,00384023 dollar ya nah ini emang emang selalu turun dari kemarin ya sekarang kita lihat eh berapa untuk harganya kita cek di USD BINON kita ke POCOIN GECO ya jadi kita kita tinggal klik aja di sini harganya 0,00384023 ya oke dan untuk harganya 56 guys ya 56 ya mungkin tinggal dikali aja 56 di 56 dikali 309 ya Nah kalau kita hitung pakai kalkulator tadi berapa 56 ya 56 dikali 309 ya token 17.000 guys ya jadi per harga sekarang ya harga hari ini dan ini gua record malam mungkin bakal upload pagi ya kalian bisa lihat jamnya di sini jam 3 ya jam 3 pagi gua mungkin nanti agak pagian gua bakal upload ya buat videonya nah jadi harganya segini guys ya jadi gua langsung mau swap aja oke buat buat swapnya kita buka pancake swap dan gua udah siapin dan ini udah connect ya sama wallet gua nah ini ada total BNB gua jadi kita langsung aja ke koin soulnya ini ada ya soul kalau kalian yang belum pernah ngonekin atau baru main kalian bisa lihat video-video sebelumnya yang awal-awal ya nah ini 309 dan kita swap ke BNB oke ini kita klik Max aja 309 oke kita dapat sekitar 0,0415 ya atau yang tadi 17 ribuan ya dan sini tinggal swap aja kayak gini klik swap dan seperti biasa kalian harus sediain yang namanya gasp ya karena gua disini enggak pernah kosong BNB gua jadi gua selalu ada buat bayar gaspinya gitu ya nah ini gaspinya sekitar 0,0008 ya ya itu mungkin sekitar seribu seribuan ya seribu enggak dua hampir dua ribu lah dua ribu rupiah gitu ya oke kalau udah kita lihat kesini oke kalau tandanya udah begini ya guys ya udah dapet nasasi resipnya ini udah selesai jadi kita tinggal close aja dan sekarang kita langsung lihat ke metamask kita soalnya udah hilang dan BNBnya udah nambah oke jadi 0,02 yang tadinya 0,016 ya punya gua ya kayak udah nambah jadi intinya untuk withdraw tetap lancar ya lumayan aja ini kalau dikumpulin lama-kelamaan kalian bisa banyak kalian punya BNB ya bisa dicairin jadi rupiah jadi ya bukan hanya dari satu game aja gitu ya kalian bisa pakai main game yang lain gitu ya oke jadi untuk update sekarang segitu dulu aja ya jadi kalian bisa pahamin dari apa dari update di season 2 ini buat soal kalian masih antusias buat main atau enggaknya itu terserah kalian ya karena game sebenarnya banyak tapi yang bisa nghasilin cuan cepet yang gua rasain di soulseeker ini cepet ya dari awal main udah bisa terus kejar withdraw karena awal-awal itu cuma 100 token udah bisa withdraw gitu lama-kelamaan update naik dan harganya turun dan gua udah ngerasain withdraw di soulseeker defense ini dari cuma main enggak cuma 4 harian itu udah withdraw sekitar 78 ribu yang waktu harga awal terus turun 60 ribuan 50 ribuan 40 ribuan 30 ribu sekarang 17 ribu ya jadi gua udah rasain semua dari awal-awal update dan disini ada update yang agak adil ya itu ya ini ya untuk ngejar rank ini kalau kalian udah di Liga 1 ya udah kalian hajar aja terus main gitu ya mumpung musuhnya masih agak lumayan gampang gitu ya jadi kalian enggak enggak susah lagi buat ngabisin change lima kali ini ya 5 kali kali token di sesuai tir kalian kalau di Liga 1 itu 10 ya kalau Liga 2 itu pasti naik lagi gitu 12 gitu ya Oke jadi segini dulu aja update dari solitar defense mudah-mudahan bermanfaat buat bagi kalian ya yang masih pencari cuan dalam game gitu ya jangan lupa share ke temen-temen kalian like juga kalau suka dengan video ini jangan lupa subscribe dan see you in the next video oke thank you terima kasih Terima kasih.